Kalau kita unboxing boleh mas? Oh silahkan, silahkan Unboxing ruangan ini kira-kira butuh model berapa? Atau Sama? Untuk ini kan sendiri panjangnya ini 15 meter, lebarnya 7 meter ya Nah untuk kapasitasnya sendiri kita sekitar 1.500 lubang Nah 1.500 lubang untuk berbagai jenis sayuran dan kita panen itu hampir setiap minggu ya paling tidak dua sampai tiga kali yang penting kita tahu cara untuk bagaimana mengelola sayuran ini agak cepat untuk panen seperti itu mas Terus kalau alat-alat kalau pengguna lebih baik biasanya ada yang pakai paralon Ya ini pakai talang nih ini pakai talang khususnya itu ada talang ada pralon ya, kalau ini kita namanya sistem NFT, kalau itu sistem sistem NFT karena semua untuk hidroponik itu banyak-banyak jenisnya Yang diantara NFT atau sistem NFT ini lebih dari pembelajaran untuk pemula ini kan orang sudah paham Untuk pemula sendiri saya sarankan ya untuk mungkin skala hobi rumah konsumsi sayur itu kita sarankan menggunakan stroform gitu loh stroform itu untuk kita lubangin dulu untuk kapasitas 50, 100 kita nyoba apakah berhasil atau tidaknya nanti kita bisa dikembangkan seperti itu Terus untuk anaman itu untuk area mungkin lebih baik untuk anam apa lebih baik? ya kita mengikuti lingkup lingkup di sekitar kita dengan cuaca ataupun kondisi tempat kalau menyarankan saya memang mengikuti lingkupnya contoh di tempat saya ini kan tempatnya agak adem ya jadi kita menggunakan sistem NFT tapi kalau suhu panas kita coba pakai DFT ataupun tempatnya sering mati listrik ya lebih enak pakai DFT karena dia alirannya masih ada mengendang di air kalau NFT ini kan airnya sekali langsung dilang seperti itu lewat nah enggak itu mengendang jadi ketika mati listrik masih ada sisahan air ya ini harus enggak harus kita bisa tutup depan dia agak ada genanam untuk airnya gitu terus untuk masalah ini ah plastik atapnya kita menggunakan atap UV ini plastik khusus untuk vitroponik ya karena untuk pencahayaan mataharinya dia lebih bagus untuk menyari sinar matahari untuk tanaman ini terus kenapa ada yang oh gini ini paranet ya kita gunakan fungsinya kalau cuacanya panas ini kita bisa kita kita buka tutup ya kurang lebih karena sayur itu kan terkadang kena panas layu seperti itu ataupun lainnya gitu loh kita tutup nanti kita ketika sore kita buka lagi seperti itu masih ya termasuk ini nih apa jaring-jaring harus semua tertutup? ya kita untuk menghindari satu ya menghindari hama kita bisa lihat itu ada hama satu tadi dimana itu belalang ya kupu-kupu kinjeng karena mereka juga kan mempunyai membawa sedikit virus seperti itu loh yang bisa membuat tanaman ini rusak ataupun mati seperti itu dan termasuk kalau ini bambu ya? ya kita kebetulan ya disini menghemat ataupun menggunakan ya kalau bisa minimalis gitu lebih enak menghemat lingkungan ya ya ini jadi kita pakenya bambu karena lebih praktis juga kita pakai pompa ya tekanan pompa itu 5 meter untuk kapasitas ini 15 talang ya dengan lubang sekitar 400an kurang lebih ini ada berapa pompa itu? kita kebetulan ada 2 pompa 2 tandon 2 tandon untuk 1500 ini tanaman oke jadi kalau alat-alat yang mungkin pemula harus memiliki dari awal kalau memang biasanya seperti itu apa? otomatis ya kita medianya pakai rockwool ya rockwool otomatis rockwool bibit lalu nutrisi itu untuk paling tidak itu wajib kita punya sebagai untuk menanam hidroponik karena awal mulai hidroponik ya menanamnya menggunakan media rockwool nutrisi dan media itu lainnya dibit termasuk alat untuk nutsek? ya suhu termasuk PH nutrisi PH TDS kita harus memilih itu karena nanti kita kan tahu suhunya berapa nutrisinya berapa jadi paling tidak kita mempunyai alat itu untuk hidroponik untuk itu gunanya untuk mengukur ini supaya bisa tubuh apa enggak atau untuk gunanya TDS itu sendiri itu menggunakan mengukur nutrisi nutrisi nanti kita tahu berapa nutrisinya kalau PH itu kan mengukur ini PH dari airnya sendiri itu berapa kalau jenis itu ada ukurannya sendiri ya aturannya sendiri kalau PH yang ada di sini kita menggunakan 6 di atas 6 angka kalau untuk nutrisi kita menggunakan 800 ppm sampai 1000 ppm disini ya tapi untuk selada sendiri kita menggunakan 800 sampai 1000 karena kalau selada sendiri semakin dia tinggi nanti dia tumbuhannya semakin mati terbakar seperti itu terus untuk cahaya apakah harus cahaya yang datang itu dari arah timur posisi ini atau bebas aja sih? ya untuk cahaya kita harus mengikuti karena namanya jenis sayuran itu kalau tidak ada cahaya maka dia pertumbuhannya akan lambat gitu jadi paling tidak kita mencari cahaya yang mana yang pas untuk tanaman ini kalau sedikit cahaya maka pertumbuhannya tidak akan besar seperti itu kalau kelebihan cahaya? ya kelebihan cahaya ini termasuknya ya tidak masalah tetapi kan tergantung dari jenis sayuran sendiri gitu apakah sayuran ini kuat untuk ditempatkan yang dipanas makanya kita ini sering menggunakan parangan untuk mencoba menghindari dari hal yang tidak diinginkan seperti itu ada lagi mbak? ada lagi mbak? ya paling apa ya? ini sayuran sayuran kalau mau beli? ya kalau mau beli ya kalau mau beli kalau mau beli atau mungkin belajar jual apa aja bahannya atau apa ya? kalau mau beli bisa datang ke sini langsung ya di Tropone Kecil Brokerto tempatnya di desa kedung ringin RT4 RW5 disini kita menyediakan berbagai jenis sayuran yaitu ada sawi-sawian ada jenis kangkung dan selada ya jika ingin membeli alatnya kita ada yaitu jenis medianya media rockwall nutrisinya kita menyediakan bisa langsung datang ke kebun kami ataupun online kita ada WA ataupun Instagram yaitu di Hidropone Kecil Facebook Hidropone Kecil Brokerto seperti itu terima kasih terima kasih